Intro Akhir-akhir ini kondisi cuaca cenderung mengalami perubahan yang didominasi adanya angin dan berpotensi angin kencang. Bahkan beberapa pekan lalu, di kota Cerbon sempat mengalami kejadian pohon tumbang, seperti di sekitar kampus YIN, Jalan Perjuangan, dan juga di sektor kompleks perkantoran BIMA. Hal ini menjadi perhatian bersama agar para pengendara tetap berhati-hati, terutama saat melintas di jalan yang terdapat pohon besar di sisi jalannya. Pasalnya jika terjadi angin kencang, khawatir terjadi pohon tumbang. PPBD kota Cerbon menghimbau agar masyarakat waspada untuk menghindari resiko kecelakaan dan dampak pohon tumbang. Kalau untuk semua masyarakat, untuk tetap waspada ya ketika melintasi ke area-area yang memiliki pohon besar dan juga melaporkan ketika memang memilihkan atau melihat. Kemarin juga seperti yang di BIMA, itu laporan dari masyarakat, semudian kami turun, kita bersama-sama di PRKP dan DLH, kita monitoring dan ada beberapa pohon yang kita lakukan. Untuk menghindari resiko kejadian pohon tumbang, PPBD diharapkan berkolaborasi dengan DPRKP maupun Dinas Lingkuan Hidup untuk upaya pemangkasan pohon yang rawan tumbang. Dusan Sadra, RGTV, Cerbon.